selamat menikmati Bapak, undang-undang di negara kita itu, anak di bawah 12 tahun ya, itu ikut ibunya Nah, kalau itu mau mengambil hak asu anaknya, emang dia bisa ngasih asik ya anaknya Kan itu, jadi maksud saya, ini anaknya yang dijadikan korban di sini Itu baik-baik aja lah sama Risti, gak usah aneh-aneh, jadi mau lihat anak itu dikasih Gak usah terlalu bermimpi, ingin menguasai anak, jangan lah seperti itu Toh kan Risti juga ibunya, dikasih asik sama ibunya, dirawat sama ibunya bukan sama orang lain gitu kan Jadi, saya rasa kekhawatiran-khawatiran Stuart itu jangan berlebihan Apa mungkin karena dari yang sebelumnya juga kan, BL, jadi apa karena yang sebelumnya Risti memberikan keleluasan kepada Risti juga untuk bertemu dengan Arsan, maksudnya seperti itu? Kalau memang Stuart baik-baik ya, datang baik-baik, minta baik-baik, saya rasa Risti pun akan ngasih kesempatan kok Akan ngasih kesempatan dia ngeliat anaknya, buktinya Sabtu kemarin, seperti yang teman-teman media tahu, Risti ngasih kesempatan setu gendong, setu azanin, setu berfoto, dikasih kesempatan sama Risti kan Jadi, kalau datang baik-baik pasti bakal dibuka peluang lah, tapi kalau memang caranya itu salah, keluar-keluar di media bahwa dia akan mengambil hak asuh, akan begini, akan begini Ibu banget sih yang rela, belum dipegang bapaknya aja, sudah seperti itu Risti itu ya, asal-asal kita tahu, Risti itu perempuan itu baik banget ya, baik, lembut, hati itu sangat lembut dan dia itu sangat tidak tegang memisahkan bapak dengan anaknya tapi, dengan situasi yang memanas, dengan sikap-sikap itu yang membuat hatinya sakit, maka kelembutan itu berubah jadi kekerasan, dia berusaha mempertahankan haknya dia dia yang mengandung selama 9 bulan, dia yang meratain keram kerut, dia yang menjalani bleeding, dia yang bayar biar rumah sakitnya enggak ada yang ngemerin, cuma ibunya dan asistennya, itu di mana? sekarang tiba-tiba dia mengambil anaknya, di mana coba perasaan Risti?